Jodoh si naga langit jelit 25 Hem, lam kai, kata Tian Leong Coba gambarkan empat orang yang lain, simetri satu melanjutkan Kakek kedua bertubuh tinggi besar, mukanya menyeramkan seperti singa dan dia membawa tombak, dia menakutkan, tampak buas Sekali ayun, tombaknya dapat mematahkan sebatang pohon besar dan suaranya menggereng seperti seekor singa Ah, itu tungsai kata pula Tian Leong dan Hon mengangguk-angguk Dan tiga orang yang lain, bagaimana simetri satu berkata kepada kawan-kawannya Hayo, siapa yang dapat menceritakan tentang tiga orang muda itu? Aku tidak begitu ingat, seorang yang mukanya berwok berkata dengan suaranya yang besar Mereka adalah dua orang pemuda dan seorang gadis Yang seorang bertubuh sedang dan tegap, wajahnya bulat dan putih, matanya mencorong seperti mas harimau Rambutnya dikuncir dan dipungungnya tergantung sebatang pedang, dia pasti kenkok, kata pula Tian Leong Pemuda yang kedua bertubuh tinggi besar, mukanya tampan akan tetapi hitam, dia membawa tongkat hitam Hon memotong Benar, tai hiap, ah, jangan-jangan dia bau muk yang yang kucari kata Hon dengan hati tegang Dan gadisnya bagaimana? Hayo cepat ceritakan dia membentak sehingga si berwok menjadi gugup dan cepat bercerita Gadis itu cantik, matanya lebar, tubuhnya ramping, dan senjatanya tanya Hon Kalau tidak salah, di punggungnya terdapat sepasang pedang, tak salah lagi, ia tentu bong siulan aneh Apa hubungan dua orang murid Ongukan dengan para datuk itu? Tian Leong bertanya heran Apa anehnya? Ongukan juga seorang datuk, tentu mengenal dan mempunyai hubungan dengan para datuk lain Mereka sama-sama sesatnya, ke arah mana mereka pergi dan sejak kapan tanya Tian Leong kepada si Matusatu Mereka lewat kemarin, tai hiap, dan menuju ke arah sana Mudah mengikuti jejak mereka karena mereka merobohkan pohon-pohon dan menyingkirkan batu-batu besar Orang itu menunjuk ke barat Mari kita pergi, Han setelah berkata demikian Tian Leong dan Hon berkelebat dan lenyap dari depan gerombolan perampok itu sehingga mereka terkejut dan ketakutan Akan tetapi mereka merasa beruntung tidak sampai dibunuh dua orang muda yang memiliki kesaktian demikian hebat Jelas bahwa lima orang itu akan pergi ke puncak pelangi di pegunungan Godi untuk mencari dan menyerang Suhau Kata Tian Leong yang berlari bersama Han Hem, kalau hanya mereka berlima saja, kira ku tidak perlu khawatir Lo Chiampu Tiong Li Chin Jin pasti akan mampu menandingi mereka Mereka itu orang-orang jahat yang liai dan juga licik curang Biarpun Suhu dapat mengatasi mereka Namun aku sebagai muridnya harus membelanya Engkau benar, dan aku pun sudah berjanji akan membantumu Apalagi dua orang yang ku cari, pembunuh-pembunuh ayahku berada di sana pula Dengan begini dapat dikatakan kita tepuk satu kali dapat dua ekor lalat Dua orang itu melanjutkan perjalanan dan betul seperti keterangan anak buah perampok bermata satu tadi Mereka dengan mudah dapat mengikuti jejak lima orang itu karena mereka mengambil jalan pintas dengan menyingkirkan semua perintang dengan kekerasan Ketika Siang Ing berpamit kepada Tio Ki dan Niana Suami istri yang ia anggap sebagai ayah ibunya sendiri Suami istri itu segera menyetujui karena biarpun Siang Ing berpamit untuk mengunjungi Pethang Nyo Chu atau Putri Moguhai Mereka tahu bahwa anak mereka itu sesungguhnya juga akan bertemu dengan ibu kandungnya sendiri Walaupun gadis itu masih belum mengetahui akan rahasia ini Tentu saja suami istri itu sama sekali tidak menduga bahwa Siang Ing sudah mengetahui segalanya Dan bahwa ia memang ingin sekali bertemu dengan Tan Siang Lin, selir Kaisar Kim yang menjadi ibu kandungnya itu Jaga dirimu baik-baik dan berhati-hatilah, anakku Dan jangan lupa, kalau engkau mengunjungi Putri Moguhai dan kebetulan bertemu dengan ibunya, selir Kaisar Sampaikan salam hormatku kepadanya karena dahulu aku menjadi sahabat baiknya Diam-diam Siang Ing tersenyum dalam hati Tentu saja ia sudah tahu bahwa ibunya ini, Diana, dahulu adalah sahabat baik selir Kaisar Yang sesungguhnya adalah ibu kandung anak kembar, ia dan Moguhai Baik, ibu, aku tidak akan melupakan pesan ibu, jawabnya Ia lalu berkemas, membawa buntalan pakaian dan menunggang seekor kuda yang besar dan baik Setelah memperoleh pesan dan restu Tioki dan Niana, Tio Siang In atau Wang Hwe Asian Li lalu menjalankan kudanya keluar dari pekarangan rumah orang tuanya, menuju ke pintu gerbang utara Akan tetapi sebelum tiba di pintu gerbang inga bertemu dengan Chin Hon yang berjalan seorang diri Melihat Siang In berkuda, Chin Hon menegurnya dengan ramah Hai, adik Siang In tegurnya sambil menghampiri Siang In menahan kudanya lalu melompat turun Tidak enak rasanya kalau dia bercakap-cakap dengan pemuda itu dengan duduk di atas kuda sedangkan Chin Hon berdiri di atas tanah Hanko, kakak Hon, engkau hendak ke manakah tegurnya Chin Hon tersenyum dan wajahnya tampak tampan dan lembut kalau tersenyum Putera pangeran ini memang halus budi pekertinya dan ramah Aku hendak berkunjung ke rumahmu, In Moi, adik In, ah, maaf, Hanko Aku hendak pergi maka tidak dapat menyambutmu, In Moi Kalau boleh aku bertanya, engkau hendak pergi ke manakah tentu saja boleh, Hanko Aku hendak pergi mengunjungi Putri Moguhai di Kota Raja Berapa lama engkau akan tinggal di sana? Tanya pemuda itu sambil memandang ke arah buntalan pakaian yang berada di punggung kuda yang besar itu Entahlah, Hanko, aku belum dapat menentukan Mungkin bisa seminggu atau sebulan, tergantung keadaan, Chin Hon mengangguk Baiklah, In Moi, harap engkau berhati-hati dalam perjalanan Aku mendengar bahwa ada beberapa orang bekas sekutu pangeran Hyukit Bong yang memberontak dulu Mementuk gerombolan dan suka mengacau Akan tetapi aku percaya, engkau tidak mudah diganggu penjahat Nah, selamat jalan, In Moi, terima kasih dan selamat tinggal Hanko kata Siang In dan ia segera melompat ke atas punggung kudanya dan menuju ke pintu gerbang utara Diikuti pandang matu Chin Hon yang memandang kagum Dulu dia tertarik sekali kepada Tio Siang In Setelah bergaul dekat, dia kini yakin bahwa dia benar-benar jatuh cinta kepada gadis yang berjuluk Ang Hwe Asian Li itu Sambil tersenyum gembira Chin Hon lalu kembali ke rumah orang tuanya Sementara itu, Siang In sudah keluar dari kota Kang Chun dan membalapkan kudanya ke utara Ke arah kota Raja Peking di mana saudara kembarnya, Putri Moguhai atau Pek Hang Niu Chu tinggal bersama ibu mereka di istana kerajaan Akan tetapi ketika ia membalapkan kudanya, terbayanglah di depan matanya wajah Chin Hon Pemuda itu sungguh lembut, tampan dan juga telah memperlihatkan wibawa dan kecerdikannya ketika dulu membawa pasukan menolong ia dan Pek Hang Niu Chu Sungguh seorang pemuda yang menarik hati dan mengagumkan Dan pemuda itu pernah melamarnya akan tetapi ia menolak keras padahal ia belum pernah melihat orangnya Kini ia telah berkenalan dengan Chin Hon dan kagum kepada pemuda yang pernah ditolak lamarannya itu Ia menghela nafas Beruntunglah seorang gadis kalau dipersunting oleh pemuda tampan lembut putra seorang pangeran itu Siang Niu menghela nafas panjang dan berbisik kepada diri sendiri Sayang, dia seorang siucai, sastrawan, yang lemah dan tidak pandai ilmu silat Siang Niu menghela nafas lagi dan tiba-tiba saja wajah Tian Leong terbayang dalam benaknya Ah, kalau saja Chin Hon memiliki kelihayaan seperti Tian Leong Ia sadar dari lamunannya dan mengebrak kudanya sehingga binatang itu terkejut dan berlari cepat sekali Membuat rambut dan pakaian Siang Niu bertibar Di sepanjang perjalanan itu Tio Siang Niu mendengar berita dari penduduk bahwa memang benar apa yang dikatakan Chin Hon kepadanya Bahwa di daerah-daerah banyak terjadi gangguan terhadap penduduk Yang dilakukan oleh gerombolan yang merampok dan membunuhi pejabat-pejabat kerajaan yang bertugas di dusun-dusun Jelas bahwa gerombolan itu memang bersikap anti dan memerontak terhadap kerajaan Chin Akan tetapi Siang Niu tidak mengalami gangguan seperti yang ia harapkan karena ia ingin bertemu dan membasmi gerombolan pengacau itu Ia tiba di kota raja dan langsung saja menuju ke istana Kepada prajurit pengawal yang berjaga di pintu Gapura Istana dan yang terheran-heran melihat ia begitu mirip Putri Moguhai Siang Niu mengatakan bahwa ia bernama Tio Siang Niu dan ingin bertemu dengan Putri Moguhai yang menjadi sahabat baiknya Prajurit kepala jaga yang bersikap hormat mendengar bahwa gadis ini sahabat baik Putri Moguhai yang mereka hormati dan takuti Segera memberitahu bahwa Putri Moguhai tidak berada di istana Mendengar ini, Siang Niu merasa kecewa Akan tetapi sesungguhnya kedatangannya ini terutama untuk mengunjungi ibu kandungnya Maka ia pun lalu berkata dengan sikap lembut Kalau begitu, saya akan menghadapi Bunda Putri Moguhai karena saya ada pesan yang amat penting dari Putri Moguhai untuk disampaikan kepada ibundanya Kepala jaga itu mengerutkan alisnya Ah, Nona, untuk menghadap beliau kami harus melaporkan dulu kepada pengawal istana dan mereka yang akan melaporkan ke dalam istana Kalau beliau bersedia menerimamu, barulah Nona akan diperkenankan dan dikawal oleh pengawal dalam istana Mari kami antar Nona menemui kepala pengawal istana Siang Niu lalu diantar oleh kepala jaga itu memasuki pekarangan istana yang luas dan segera ia dihadapkan kepada pengawal yang mengenakan seragam indah dan yang sikapnya angkuh Akan tetapi kepala pengawal ini pun memandang heran melihat Siang Niu yang demikian mirip dengan Putri Moguhai Kepala jaga pintu gapura melapor bahwa gadis itu mohon menghadapi Bunda Putri Moguhai Kepala pengawal yang memandang kepada Siang Niu dengan penuh perhatian itu lalu bertanya kepada Siang Niu Siapakah engkau, Nona dan apakah keperluanmu hendak menghadap beliau Nama saya Tio Siang Niu dan saya adalah sahabat baik dan saudara seperguruan Putri Moguhai Siang Niu memperkenalkan diri, sengaja mengaku sebagai saudara seperguruan Moguhai karena ia tahu betapa Moguhai sudah terkenal sebagai seorang gadis yang berilmu tinggi Benar saja dugaannya Kepala pengawal itu berubah sikap dan dengan hormat dia bertanya Tio Sioccia, kami akan melaporkan ke dalam Akan tetapi kalau kami ditanya apa keperluan Nona mohon menghadap beliau Bagaimana kami harus menjawab saya adalah anak dari Ibu Miana yang dahulu menjadi sahabat baik beliau dan juga tinggal di istana ini Saya membawa pesan dari Putri Moguhai dan dari Ibu Miana yang sangat penting untuk disampaikan kepada beliau Akan tetapi, Nona Kami takut kalau mendapat marah karena tidak boleh sebarangan orang memasuki istana, apalagi bagian Putri Beritahukan saja kepada kami pesan itu dan kami yang akan mengaturkan kepada beliau, tidak mungkin Putri Moguhai akan marah sekali kalau saya tidak dapat menyampaikan pesannya itu kepada Ibondanya Ucapan ini manjur Kepala pengawal itu tentu saja takut sekali kalau nanti Putri Moguhai yang dia kenal amat keras itu marah kepadanya kalau dia melarang saudara seperguruannya ini masuk Baiklah, Nona Silakan tunggu sebentar dan silakan duduk Saya sendiri yang akan melaporkan ke dalam Setelah berkata demikian kepala pengawal yang bertubuh tinggi besar itu meninggalkan Siang In di situ Siang In duduk di atas bangku dan para pengawal yang melakukan penjagaan tidak berani memandang kepadanya secara langsung Ini berkat nama besar Moguhai yang ditakuti semua orang, pikir Siang In Ia merasa heran, kemana perginya Moguhai? Tak lama kemudian, kepala pengawal itu muncul dan dengan muka berseri dia berkata Beliau memerintahkan saya mengantar Nona menghadap beliau Mari, Nona, dengan jantung berdebar tegang Siang In di kawal kepala pengawal itu memasuki istana bagian Putri dan langsung membawanya ke dalam sebuah ruangan tertutup Pengawal itu mengajak ia masuk dan setibanya di dalam, pengawal itu memberi hormat dengan menekuk sebelah lututnya Nona Tio Siang In datang menghadap wanita setengah tua yang duduk seorang diri di ruangan itu memberi isyarat kepada pengawal itu dengan tangan Keluarlah pengawal itu keluar dan menutupkan kembali pintu ruangan itu Siang In memandang dengan jantung berdebar-debar Wanita itu berusia sekitar 40 tahun, masih tampak cantik dan sikapnya lemah lembut Wanita itu segera bangkit berdiri dan kedua orang wanita itu saling pandang Lalu wanita yang bukan lain adalah Tan Siang Lin Selir Kaisar dan Ibu Mogu Hei itu perlahan-lahan melangkah menghampiri Ia berhenti setelah berada dalam jarak satu tombak dari Siang In Mereka saling pandang dan mati wanita itu mengeluarkan air mati yang perlahan menetes ke atas kedua pipinya Siang In seketika merasa bahwa wanita ini adalah ibu kandungnya Ada sesuatu pada diri wanita ini yang menggetarkan jantungnya sehingga ia pun tak dapat menahan keluarnya air mati dari sepasang matanya Koma engkau, engkau Tio Siang In, anak Miana wanita itu menelan ludah dan melanjutkan Mogu Hei, tidak berada di sini Ia keluar kota raja beberapa hari yang lalu Saya, saya datang untuk bertemu dengan ibu Kata Siang In dengan suara gemetar Ibu, engkau, engkau Sudah tahu selir kaisar itu berkata lirih dan tergagap Siang In mengangguk-angguk Koma aku tahu, engkau ibu kandungku Seperti ditarik senderani Dua orang wanita itu menubruk ke depan dan saling rangkul Anakku ibu keduanya menangis sesenggukan dan saling cium dengan muka basah air mata Anakku, maafkanlah ibumu ini Nak, terpaksa, terpaksa sekali Begitu terlahir engkau ku berikan kepada Miana Ibu tidak bersalah Kata Siang In sambil merangkul erat Ibu terpaksa berbuat begitu karena Karena kaisar, anakku Kaisar juga tidak bersalah Kata selir kaisar itu sambil menarik tangan Siang In Dan diajaknya gadis itu duduk di sampingnya Sejak ratusan tahun Bangsa Yew Chen yang mendirikan kerajaan Qin Chin Memiliki kepercayaan bahwa anak kembar mendatangkan malapetaka Kaisar juga percaya akan hal itu Maka mereka tidak berani membiarkan anak kembar hidup Aku terpaksa memisahkan engkau dari Mogu Hai Agar kalian berdua selamat Karena kalau tidak Kalian berdua tentu akan dibunuh Begitu ketahuan terlahir kembar Kebetulan Miana yang menjadi sahabat baikku Yang telah menjadi janda karena suaminya Seorang pangeran telah meninggal dunia Bersedia menolongku dan membawamu keluar istana Siang In merangkul ibunya dan mengusap air matu dari pipi ibunya dengan sapu tangan Sudahlah, ibu Harap jangan bersedih Aku sudah mengetahui akan semua itu Mendengar cerita dari ayah Siat Tiong Li sendiri Setelah dapat menguasai keharuan hati mereka dan menjadi tenang kembali Ibu dan anak ini duduk bersanding dan saling berpegangan tangan dengan hati merasa bahagia sekali Ibu, kemanakah perginya Pek Hang Pek Hang? Ah, ya, aku ingat sekarang Ayahmu memberi nama Siat Pek Hang kepada Mogu Hai Dan engkau menjadi Siat Siang In Ah, aku gembira sekali Kalian berdua berdarah Hon asli Karena ayah dan ibu kandungmu adalah orang-orang Hon Pek Hang baru beberapa hari pergi Katanya hendak pergi mencari orang-orang yang telah membunuh Hon Siat Tiong akan Tetapi aku tahu bahwa selain itu juga ada hal-hal lain yang membuat ia pergi Ia dimarahi ayahnya karena ia selalu menolak pinangan para pangeran dan pemuda bangsawan putra para pejabat tinggi Kaisar juga melarang ia bergaul dengan Soetian Leong Walaupun pemuda itu pernah membantu kerajaan Kin membasmi pemerontak Kaisar bukan tidak suka Tiong Leong Hanya dia ingin menjodohkan Mogu Hai dengan seorang bangsa Yuchen Karena itulah, Pek Hang pergi Ah, sayang Kaisar berpendirian demikian, ibu Soetian Leong adalah seorang pendekar budiman yang bijaksana Dan aku melihat keakraban antara Tiong Leong dan Pek Hang Engkau tentu lebih mengetahui Sebenarnya bagaimanakah hubungan antara Soetian Leong dan Pek Hang? Ketika aku bertanya, Pek Hang menjawab bahwa ia memang kagum dan tertarik kepada pemuda itu Akan tetapi ia sendiri tidak tahu apakah ia mencinta Tiong Leong atau hanya kagum Sejenak siang intermenung Ia harus mengaku dalam hatinya bahwa ia sendiri amat kagum dan tertarik kepada Tiong Leong Dan kalau ada kesempatan, bukan mustahil ia pun akan jatuh cinta kepada pemuda itu Aku sendiri tidak tahu pasti, ibu Selir Kaisar itu menghela nafas panjang Mudah-mudahan saja Pek Hang dapat melupakan Tiong Leong Dan dapat mencinta seorang pemuda lain yang sesuai dengan keinginan Kaisar Kalau tidak, tentu akan terjadi kesulitan besar Kau tahu, siang in, Kaisar mengira bahwa Pek Hang adalah darah dadinya sendiri dan ia amat menyayangnya Kalau sampai terjadi ia mencinta Tiong Leong Tak dapat aku membayangkan apa yang terjadi Tentu semua orang akan menderita Kaisar yang amat mencinta puterinya itu akan berduka dan marah Pek Hang sendiri akan mengalami kesusahan dan mungkin akan diusir dari istana dan terpisah dariku Dan aku sendiri tentu akan merana Ah, akan tetapi kalau Tiong menghendaki, segala dapat terjadi Bukankah jodoh, seperti juga kelahiran dan kematian Berada sepenuhnya di tangan Tion dan tak seorang pun dapat mengubahnya ibu benar Biarlah kita berdoa saja agar semuanya akan berjalan dengan baik Sehingga membahagiakan semua orang Terima kasih, anakku Ucapanmu itu sungguh membesarkan hatiku Sekarang, coba ceritakan semua pengalamanmu menjadi anak Myana Dengan singkat siang ing menceritakan keadaannya sebagai putri Tio Ki dan Myana Menjadi murid mendi yang toat Beng Choa Ong Oung Kan Yang wataknya sama sekali berlawanan dengan hatinya Sampai pengalamannya yang terakhir Bertemu dengan Pek Hang Kemudian mereka berdua diajak oleh ayah kandung mereka Tio Li Chin Jin ke tempat pertapaan di puncak pelangi Dan mempelajari ilmu yang lebih tinggi Mendengar semua itu Tan Siang Lin menghela nafas panjang Dan wajahnya berseri ketika ia memandang kepada putrinya Ah, aku merasa berbahagia sekali Ternyata sepasang anak kembarku sekarang telah menjadi pendekar-pendekar wanita sakti Sekarang, anakku Kalau Pek Hang kini menghadapi persoalan karena ayahnya, Kaisar Menghendaki ia berjodoh dengan seorang bangsa Yuchen Lalu bagaimana dengan engkau sendiri? Tentu saja untuk urusan perjodohanmu Yang lebih berhak menentukan tentu saja ayah ibumu Tio Ki dan Myana Karena mereka lah yang mengasuh, merawat dan mendidikmu sejak engkau masih bayi Akan tetapi usiamu kini sudah 20 tahun Sudah sepatutnya engkau menjadi istri dan ibu Apakah oleh orang tuamu di Kang Chun engkau sudah dijodohkan? Aku hanya ingin tahu, anakku, bukan ingin mencampuri, ibu Agaknya tanpa disengaja, ada persamaan keadaanku dengan keadaan Pek Hang Ayah dan ibu di Kang Chun membujukku untuk segera memilih dan menerima binangan seorang di antara mereka yang melamar aku Akan tetapi aku selalu menolak karena masih belum ingin terikat rumah tangga Masih ingin bebas, hem, dan bagaimana dengan hatimu? Apakah hengkau sudah mempunyai pilihan sendiri siang ing menundukkan mukanya dan terbayanglah wajah Chin Hon dan Tian Leong berganti-ganti? Belum, ibu, aku masih bingung Ah, kalian berdua memang serupa benar, badan dan batinnya Aku tidak dapat memaksa kalian Hanya mendoakan semoga segera menemukan jodoh kalian yang cocok dan dapat hidup berbahagia Ibu, sayang Pek Hang tidak ada Saya akan menyusulnya karena kalau ia seorang diri mencari pembunuh seperti yang ibu ceritakan tadi Mungkin ia perlu bantuan Apakah ia menceritakan kemana ia hendak mencari pembunuh itu dan siapakah Han Si Tiong yang dibunuh? Siapa pula pembunuhnya Han Si Tiong adalah sahabat baik Pek Hang Dan menurut apa yang diceritakan Pek Hang, Han Si Tiong tewas terbunuh oleh dua orang murid Tau kan? Ah, ibu, mengapa Tuat Beng Coa Ong membunuh Han Si Tiong dan siapakah Han Si Tiong yang dibelah sedemikian rupa oleh Pek Hang? Aku pun hanya mendengar dari cerita Pek Hang Han Si Tiong dan istrinya dahulu adalah perwira kerajaan Sang Selatan Memimpin pasukan Halilintar dan ketika terjadi perang antara kerajaan Sang dan kerajaan Qin, Qin Pasukan Halilintar terkenal dan ditakuti karena kehebatan pemimpinnya Bahkan ketika seorang pangeran kerajaan Qin yang bernama Pangeran Cusi Maju memimpin pasukan melawan pasukan Halilintar Pangeran Cusi tewas di tangan Han Si Tiong dan istrinya Kematian seorang perwira dalam perang merupakan hal wajar dan bukan merupakan urusan pribadi Maka sebetulnya Kaisar Qin juga tidak mendendam kepada Han Si Tiong Walaupun beliau merasa berduka atas kematian Ang Gauta keluarganya Akan tetapi ketika itu mendiam Pangeran Hyukit Bong yang kemudian memeronta dan tewas Membujuk Kaisar untuk membalas dendam kepada Han Si Tiong dan istrinya Kaisar lalu mengutus Ong Kan untuk pergi ke kota Raja Sang dan membunuh Han Si Tiong dan istrinya Hem, sungguh tidak kusangka Aku tidak mendengar sama sekali akan hal itu Kata Si Yang Ing Lirih Ia sebagai murid Tau Kan maklum bahwa gurunya itu adalah seorang datuk sesat Dan seringkali ia bertentangan dengan gurunya dalam berbagai hal Akan tetapi ia tidak pernah mendengar bahwa gurunya menjadi utusan Kaisar Untuk membunuh seorang perwira Sang hanya karena perwira itu merobohkan seorang pangeran dalam perang Akan tetapi Ong Kan gagal membunuh suami istri itu karena tidak menemukan mereka di kota Raja Hal ini membuat Ong Kan merasa malu kepada Kaisar dan setelah Kaisar melupakan hal itu Bahkan telah sadar bahwa dendam atas gugurnya pangeran Susi dalam perang merupakan suatu kesalahan Dan membatalkan perintahnya kepada Ong Kan Agaknya Ong Kan melanjutkan usaha pembunuhan itu karena dendam pribadi Bahkan ketika dia berusaha membunuh Honsi Tiong dan istrinya Pek Erhang muncul dan membela suami istri itu, mengusir Ong Kan Kemudian Pek Erhang yang menjadi sahabat baik Honsi Tiong dan istrinya Meninggalkan tulisan yang isinya melarang Ong Kan mengganggu suami istri itu Pek Erhang tidak membenarkan dendam seperti itu, tidak membenarkan membawa kematian dalam perang menjadi dendam pribadi Pek Erhang memang bijaksana, ibu, siangin memuji Kemudian bagaimana, ibu nah, belum lama ini terdengar berita bahwa Ong Kan dibunuh oleh seorang yang mengaku berjuluk Ang Imoli Beberapa hari kemudian pada suatu malam, Ang Imoli masuk menyusup ke istana ini untuk membunuh Kaisar Ia menganggap Kaisar sebagai musuhnya karena ia mengira bahwa Kaisar Kin yang mengutus Ong Kan dan murid-muridnya membunuh Honsi Tiong Pek Erhang menyambutnya dan ternyata Ang Imoli, iblis bertina baju merah, itu adalah seorang gadis putri Han Si Tiong bernama Han Bilan dan sudah mengenal Pek Erhang Pek Erhang berhasil memujuknya dan menyadarkannya bahwa Kaisar sama sekali tidak mengutus Ong Kan untuk membunuh ayahnya Han Bilan itu bercerita kepada Pek Erhang bahwa ayahnya, Han Si Tiong telah terbunuh oleh dua orang murid Ong Kan yang bernama Ah, aku sudah lupa lagi nama mereka, tentu bernama Bong Kiang dan Bong Siulan ya, benar Eh, Siang In, bagaimana engkau bisa mengetahui nama dua orang pembunuh murid Ong Kan itu tadi sudah ku ceritakan bahwa aku pernah berguru kepada Tua Beng Cho Aung Dia adalah Ong Kan, ibu Maka aku dapat menduga bahwa yang melakukan pembunuhan itu tentulah dua orang muridnya yang lain, yang bernama Bong Kiang dan seorang murid perempuan bernama Bong Siulan Aku tidak akrab dengan mereka karena tempat tinggal kami berbeda kota dan hanya beberapa kali saja aku pernah bertemu dengan mereka Juga aku pernah mendengar berita yang tidak baik tentang mereka, begitulah, Siang In Han Bilan dapat menerima penjelasan Pek Hong dan ia pun membatalkan niatnya membunuh Kaisar, gadis berpakaian merah bernama Han Bilan Rasanya pernah aku bertemu dengan gadis itu ketika kami membantu So Tian Leong menghadapi pengeroyokan orang-orang Siao Lim dan Kun Lun Akan tetapi ketika itu aku belum mengetahui namanya Akan tetapi mengapa Pek Hong mati-matian membela kematian Han Si Tiong dan pergi mencari pembunuhnya Ibu menurut Pek Hong, Han Si Tiong dan istrinya adalah orang-orang yang gagah perkasa dan baik Dan ia sudah mengenal mereka dengan akrab Yang membuat Pek Hong merasa penasaran adalah bahwa ia telah meninggalkan tulisan yang melarang Oukan mengganggu suami istri itu Akan tetapi nyatanya dua orang murid Oukan masih juga menyerang mereka sehingga Han Si Tiong tewas Karena itu, Pek Hong lalu hendak Nian cari dua orang itu Ditambah lagi karena ia dimarahi Kaisar karena belum mau menikah Ibu, kalau begitu aku harus cepat menyusul Pek Hong Dua orang pembunuh itu adalah orang-orang yang liai dan licik Pek Hong perlu bantuanku Ibu, akan tetapi kemana engkau hendak mencarinya Siangin aku kira ia tentu mencari dua orang pembunuh itu di tempat tinggal suhu Oukan Aku akan menyusul ke sana sekarang juga Ibu, wanita itu merangkul Siangin Tidak, engkau baru saja datang, bagaimana tega untuk meninggalkan aku lagi? Aku masih rindu padamu, Siangin Besok pagi saja engkau pergi Malam ini engkau harus berada di sini dan kita bicara melepas kerinduanku Siangin balas merangkul Ia tidak tega untuk menolak permintaan ibu kandung itu Maka ia pun menunda perjalanannya menyusul Pek Hong dan bermalam di kamar ibunya Dimana keduanya semalam suntuk bercakap-cakap dengan penuh kebahagiaan Barulah pada keesokan harinya selir Kaisar itu mengijankan puterinya meninggalkan istana Pek Hong Nyo Chu atau Sye Pek Hong atau juga Putri Moguhai mendaki bukit menuju kota Cenggoan Kota itu letaknya di daerah perbukitan yang berpemandangan indah Bukan kota dagang yang besar, namun lebih merupakan kota pariwisata yang hawanya sejuk dan pemandangannya indah Penduduknya bertani dan berdagang bunga-bunga yang dapat tumbuh dengan subur di daerah perbukitan itu Putri Moguhai pernah datang ke Cenggoan dan dia langsung menuju ke sebuah rumah mungil Yaitu rumah tinggal Owukan pemberian Kaisar Ia sudah mendengar dari bilan bahwa Owukan telah lewas di tangan Putri Han Si Tiong itu Akan tetapi kemana lagi ia dapat mencari dan menyelidiki dimana adanya dua orang murid Owukan itu Kalau tidak ia mulai dari tempat tinggal mendiang toat Beng Coa Ong Owukan Ia melihat rumah itu sunyi dan pintu depannya tertutup Lalu diketuknya daun pintu depan karena ia mendengar dari keterangan bilan bahwa rumah itu dijaga seorang wanita setengah tua yang tidak diganggu oleh bilan Tak lama kemudian, setelah tiga kali ia mengulang ketukannya, terdengar langkah ringan dan daun pintu dibuka dari dalam Begitu janda tua penjaga rumah itu melihat seorang gadis muda berdiri di depan pintu, langsung saja ia menjatuhkan diri dan menangis Ampun, nih hiap, pendekar wanita Ampun kan saya yang tidak bersalah apa-apa dan tidak tahu apa-apa Ampun dan harap jangan bunuh saya, Ang Imoli Moguhae tersenyum Agaknya nenek ini mengira bahwa ia bilang yang memperkenalkan diri sebagai Ang Imoli sehingga ia ketakutan dan minta ampun Hih, bibi yang bodoh Lihat baik-baik siapa aku Apakah pakaian ku merah? Apa engkau tidak mengenal aku wanita itu kini mengangkat mukanya? Tadi saking ketakutan ia tidak berani melihat langsung secara teliti, langsung saja minta ampun Setelah mengangkat muka ia melihat seorang gadis yang pakaiannya dari sutra halus putih bersih dan ketika ia mengenal wajah putri Moguhae Ia cepat berlutut menyembah-nyembah Aduh, ampunkan hamba, yang mulia puteri Hamba tidak mengira bahwa paduka yang datang maka bersikap tidak semestinya Ampunkan hamba, biarpun hatinya terasa tegang Namun rasa takutnya hilang setelah melihat bahwa gadis itu bukan si pembunuh majikannya Sudahlah, aku tidak marah Sekarang duduklah yang baik Bibi, duduk di bangku itu Aku ingin bicara denganmu dan aku minta agar engkau dapat memberi semua keterangan yang ku minta Hamba tidak berani, pelayan tua itu tetap berlutut Terima kasih Terima kasih